Terima kasih telah menonton Acara lelang tersebut berlangsung hingga malam hari Barang lelang kesekian adalah harta roh tingkat tinggi yang bernama Armor Bumi Misterius Yang berhasil didapatkan oleh Hwo Zong dengan harga jual 180 ribu Pempan ini bisa hancur Memang kelihatannya cukup berbahaya sehingga Lidong menurut dan mengatakan akan menunggu kesempatan untuk mencobanya Ia kemudian pun ia bisa menang, pasti akan banyak bala bantuan yang berdatangan dari pihak sekte boneka tersembunyi Ketika dalam perjalanan, Lidong dapat merasakan kalau terdapat dua orang yang terus mengikutinya Tentu saja orang-orang yang dimaksud adalah orang suruhan dari Hwo Zong yang memang ditugaskan untuk selalu mengawasi Gregory ke Lidong Barulah setelah cukup jauh dari keramai yang tersebut dengan membawa kekuatan yang jauh lebih besar Maka dari itu, Mu Sian Sian mencoba membujuk Lidong agar bersedia bergabung ke dalam sekte Iblis Agung Karena dengan begitu mereka bisa bersama-sama menghancurkan sekte boneka tersembunyi dengan begitu mudah Namun Lidong menolak secara halus tawaran dari Mu Sian Sian Ia menjelaskan kalau sejak awal tujuan ia datang ke kota Dauhang bukan untuk bergabung dengan sekte manapun Apalagi menghancurkan sekte orang lain Mu Sian Sian pun juga tidak memaksa Ia sangat menghargai ke Lidong untuk bergabung ke dalam sektenya jika nanti Lidong berubah pikiran Lidong kemudian menjelaskan tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk memasuki monumen kuno Dauhang Dan mengingat monumen tersebut akan segera dibuka sehingga ia pun tidak bisa berlama-lama tinggal di tempat ini Namun alih-alih memberikan dukungan, Mu Sian Sian justru menyarankan agar Lidong sebaiknya jangan datang ke sana Karena ketika monumen kuno Dauhang dibuka, pasti orang-orang dari sekte boneka tersembunyi juga akan berpartisipasi Bahkan kabarnya juga akan datang 4 sekte besar dari dinastian Jika Lidong tetap memaksa pergi sendirian, maka jangankan mendapatkan harta roh Untuk bertahan hidup saja pasti akan sangat sulit Bicara soal 4 sekte besar, Lidong jadi teringat scene di episode season kemarin Saat itu ada lagi untuk mengantisipasi serangan Lidong berikutnya Semuanya pun dibuat tercengang menyaksikan kekalahan telak dari Wang Yan Dan siapa sangka Lidong bisa menjadi begitu kuat hanya dalam kurun waktu 1 tahun Lidong nyaris memberikan pukulan terakhirnya Namun serangannya berhasil dihentikan oleh Wang Tong, ritual leluhur Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.